Hai Sorry ah Iehhhhh 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 Masuh angkatan kemudian Tapi kan udah tau sekarang kok Gede rainbow Hah? Teren kewas lab Halo IBA fans IBL main2main kembali lagi Kumaha Damang Pangestu Nah karena gue lagi ada di Bandung sekarang Kita sekarang akan mengajak ada satu Gak cuman satu deh Dua pemain IBL Yang akan datang ke Nah ini dia sekolahnya yaitu SMA Negeri Sembilan Bandung Nah kira-kira siapa yang bakal gue bawa Karena mungkin udah ada gambaran Oh si itu kan alumni SMA 9 Atau si itu kan alumni SMA 9 Kita bakal ngobrol-ngobrol Bakal basket bareng juga Sama anak-anak SMA Negeri Sembilan Plus Juga bakal flashback Di jaman dia sekolah tuh dulu Ngapain aja Kita akan langsung lihat Yuk masuk Halo IBL fans Saya Reza Guntara Saya Firdan Guntara Kami dari Perawiran Harum Bandung Saya lulusan SMA Negeri Sembilan Angkatan 2013 Saya dari lulusan SMA 9 Angkatan 2016 PEMBATAN Reza Firdan Jadi sekarang anak-anak SMA Negeri Sembilan lagi pada latihan Dan mereka gak tau ada kalian berdua Ada teman-teman IBL Jadi kita mau surprisein mereka Sambil kita nanti main sama mereka gitu Nanti dibagi aja ada timnya Reza, timnya Firdan gitu Oke, let's go! Ini, Mak, dulu juga di sini ada kolam, dulu di sana. Serius? Iya. Tapi sekarang, Mak, jadi lebih beda banget lah, beda banget. Pak, ini ruang buru. Halo, Pak. Siap. Halo, 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 halo. Luka di Woodhampton lagi. Dipakanku ya. Untuk badinya. Sepuk tangan dulu, semuanya. Ini anak-anak yang ditutup di sini. Ini barengan sama teman-teman SMA Negeri 9. Hari ini, IBL datang di IBL main-to-main. Ada Firdan Puntara dan Reza Puntara. Kita bagi ada timnya Reza sama timnya Firda. Tapi dicampur aja, ada yang ceweknya juga gitu ya. Oke, kita bagi. Dan sama Reza, ini ngeliat lapangan SMA Negeri 9 sekarang udah kayak gini. Zaman, lu udah kayak gini loh, Ziza. Belum lah. Zaman saya outdoor. Masih outdoor. Bener-bener. Nih, saya kira kan teduh nih. Iya. Ini matahari itu langsung ke kulit gitu. Makanya sekarang mah anak-anak SMA. Anak-anak saya lumayan gitu ya. Bola roda. Sekarang-arang SMA gitu. Jadi kalau keluar kelapang itu enak basket gitu. Iya. Hideng-hideng. Kalau jaman saya mah lagi. Waduh. Iya, iya. Cara riden. Tapi jamannya. Dan udah mulai, Dan. Eh, udah. Baru, baru. Reza lulu saya masuk udah bagus. Karena tau saya mau masuk maksudnya. Iya, iya, iya. Oke, langsung timnya gimana Coach? Coach Biat. Hei, yang bener. Aduh. Hei, dan. Wasitnya hei. Seat dadakan. Baici jerah. Bagus. Hei, dan. Wih. Hei, defense. Hei. Embak. Siap lari. 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 Bagus, Bagas. Bagus, Bagas. Bagus, Bagas. Bagus, Bagas. Woh. Wih. 克. Hei. 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 Go. Yah, baik sekali. Bagus screennya. Iya Paseng. Oh, permainan yang baik. Eh, Val. Eh. Noreng. woi jaga ambil bagus switch ah good komunikasi ah tembakan set hey t wajin aja ga wewe woi 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 eh bagus banget sini shooting ah bagus banget fin ambil fin good fin tunggu 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 go bagus shoot oke lagi yes wah bagus wah bagus lagi sekali oke aluh ah yes yes masuk masuk wow lari woi nice guys woi 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 let's go ha nah asis mana mana sini sini ambil yuk screen pakai nah ya woi bagus banget bagus banget ya ha asis ah pasti yes bagus banget bagus banget bagus banget ayo dong nah ini nih awas sorry ah ya 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 no no ya 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 bagus ya 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 nah nah kalian ngeliat anak-anak SMA Negeri Sembilan sekarang apalagi kan ya kita tau kalo di Bandung SMA Negeri Sembilan ini SMA-nya basket betul basket banget tapi kalo ngeliat cara tadi kita spontan ya kita ngeliat posturnya itu guru aku dulu ayo ayo hehehe seorang seorang size-nya juga ya anak-anak sekarang lebih size-nya lebih bagus gak tau dikasih makan apa sama orang tuanya kayak tadi tuh yang nomor 15 itu baru SMA udah sedikit saya berarti kan ada apa ya ada prospeknya kedepannya semoga jadi SMA Negeri Sembilan bisa bagus juga men harus harus karena sayang aja gitu kan kita udah punya kultur basket yang bagus di Bandung gitu gimana awal basket awal basket itu SMP kelas 2 kelas 2 kelas 3 lah saya lupa awal basket itu ikut ekstra kulit kulit doang soalnya dari dulu emang main bola kan iya main bola mungkin waktu di SMP SMP Almasung iya nah lihat temen-temen itu satu tinggi betul tinggi terus diajakin lah buat main basket main basket lah begitu begitu lulus SMP baru deh kesini ke SMA 9 oke berarti baru mulai basketnya sebenernya juga agak terlambat dong agak terlambat maksud mengerti basic basketnya baru SMP SMA malah mengerti basic basketnya itu tuh SMA nah kalau Firdan gara-gara Reza atau gara-gara Reza awalnya kan saya main bola viewer main bola apa posisi kalau main bola penyerang top score awalnya dari bola terus karena tertarik basket itu karena lihat dia ke Amerika dulu tuh bola banyak banget kompetisinya bener banyak cuman ya gitu-gitu aja di Bandung di Bandung kalau dia kan tau-tau tiba-tiba kelas 1 SMA pergi ke Amerika lah cepet banget padahal perasaan baru kemarin basketnya udah ke Amerika lagi gitu jauh banget kan dari situ tertarik ah nyoba-nyoba ternyata merasa cocok lah gitu bisa bisa ngikutin awalnya bisa ngikutin ternyata bisa main yaudah akhirnya lihat ke SMA 9 udah kesembilan aja kesembilan lagi apalagi baru mulai di SMA terus PMT juga baru ngikutin kakaknya kepikiran gak akan main di profesional sebenernya waktu itu tuh masih awal-awal masuk SMA tuh belum kepikiran iya belum kepikiran cuman waktu itu udah ada kesempatan main di Timnas U16 main kan terus nonton-nonton disitu kayak nonton basket tuh bukan yang main basket tuh bukan yang sampai kayak nonton NBA kan jadi cuma main basket aja cuman begitu kepanggil gimnas terus waktu itu inget banget kayak mereka-mereka tadi iya ada pemain Aspak ada Mario Gerungan sama Pringo datang kayak SMA 9 datang kesini iya inget banget disitu iya 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 makanya pas tadi kesini kayak flashback banget gitu kayak gini gantian nih yang orang tua yang kesini cuman masih banyak statement yang bilang kayak update Indonesia mau jadi apa betul tapi sekarang kan udah dijalanin kita mau ngasih tau juga sama IBL fans bahwa di basket bisa dong kalau lu kerja keras lu ada di posisi yang baik lu bisa membuat family lu baik lu bisa jadi atlet betul bisa banget malah bisa nabuk bisa punya keluarga bisa cari apa di situ betul bisa banget bukan malah ketika masuk ke pro ya kalau ke pro udah udah jelas gitu betul malah yang saya rasain banget itu ketika saya mau kuliah iya biaya kuliah itu bukan biaya yang murah murah lah ya betul siapkan Oni Enzo pasti udah dari sekarang kan ya betul saya juga udah mikirin anak saya buat kuliah gitu kalau udah profesional udah lah pastikan berhubungannya dengan lu kerja lu dapet duit gitu kan tapi waktu kuliah itu alhamdulillah kak aku beasiswa full 4 tahun aku gak bayar sama sekali uang apapun itu uang parkir doang parkir doang saya telah 3 bulan bayar 3 bulan dan ternyata mahal tapi setelah itu baru baru kalau aku sih seneng banget ngeliat Virdan sudah bisa main sekarang bahkan di starting line up wis tapi kan sempet drop gak berapa kali SEL SEL tuh sebetulnya terhitungnya total berarti 3 kali ya eh Virdan loh Virdan ini salah satu yang paling banyak pemain profesional yang masih main ya iya gak tau ya yang dulu-dulu gimana cuman kalau surgerynya ya itu 3 kali tapi total operasinya tuh 6 kali ada yang meniskes ada yang apa skrupnya pecah nah gimana caranya supaya bisa comeback bukan proses yang udah karena bukan masalah bagaimana kembali secara fisik tapi juga secara mentally gitu loh secara traumatiknya awalnya sih karena ya itu mencintai dulu hobi kita nah itu karena udah cintai kita juga kalau ngeceng sama orang kan ah dia mau nolak mau gimana kita kejar aja terus nah itu ibaratkan kayak gitu kalau di percintaan tuh tapi kalau di real ya itu saya udah kayak ngerasa wah basket tuh nyaman nih ternyata bisa sedikit banyaknya tuh malah banyaknya tuh saya berubah karakter pribadi semua kehidupan saya dari basket sekali sih awal tuh yang pertama pas mau masuk SMA 9 iya kena pas SMP berarti kan sederah meniskes akhirnya ya udah operasi terus aja tiap tahun sampai akhirnya PON yang 2016 sama Reja satu tahun sebelumnya 2016-2015 operasi 2016 main terakhir PON dari Papua itu juga sama setahun sebelumnya operasi dan alhamdulillah sampai detik ini gak ada kerasa sehat terakhir kalau gini aja karena main di satu tim nih kalian ya latihan barengan lagi kebetulannya juga sekamat hahaha gak kreatif ini satu kamar enak gak sih main satu tim sebenernya adik kakak udah gak aneh sebenernya karena kan udah lumayan seri iya cuman senang aja gitu yang kalau kayak PON kuliah gitu kan memang kita mewakili kota Bandung segala macam kalau di pro kan memang timnya yang harus mau betul dan ya alhamdulillahnya timnya juga mau dan butuh dengan kalian iya jadi kan kalian juga bisa dipersatukan lagi gitu oh senang banget bisa satu tim kayak jadi gini ada senang ada sedihnya kalau boleh cerita kayak misalnya saya lagi mainnya kurang bagus atau PON mainnya kurang bagus pasti kayak dari kita kayak aduh ayo aduh gini 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 cuman pas lagi main bagus senang senang gitu kayak Firdan waktu itu hampir triple double iya senang banget gitu tapi di satu sisi itu ada kayak jiwa kompetitif gitu loh iya kayak wah skit dan bisa gini wah bisa apalagi gue pribadi sebagai seorang kakak gitu iya kayak oh gue big brother nih iya 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 dia adik gua mau gimana segede gedenya dia dia tuh adik gua gitu tadi sebelum jadi kebetulan nih pada saat lagi disini datang duluan Firdan ini mereka sudah berkeluar gak eee kita memberikan pertanyaan gak kan ada yang bener percaya seberapa mengenal seorang kakak dengan adiknya dari warna kesukaan nah dulu warna kesukaan ya silahkan warna kesukaannya Firdan waduh mikirnya kayak mikirin macam betul ya walau omet yakin ya biru kenapa lu bisa berpikir biru soalnya gak tau nah kan tadi tuh obrolan kita gini dia orang yang care dia orang yang peduli gak ada semua ngapain juga itu warna kesukaan kasih lihat sudah ditulis yakin yakin biru biru ada pilihan lain mungkin beri kesempatan kayak mungkin gak mungkin bener gak bener berarti apa tuh kicu ya orangnya tuh udah biru udah dikasih clue ya bener gak bener kasih tau abu 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 bener tau beneran tapi dan gua juga gini buat gua ya untuk seorang yang ditanya warna iya kepikiran abu abu mah ini udah udah abu abu oke oke siap makanan favorit nah ini kan sering makan kecil kecil itu aduh kacau loak dah kecil nyeblak udah nyeblak 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 gak nyeblak nyeblak зам-am nyeblak sinker pake quecap cadangan kecap dalej telurnya telurnya tenur berenang oke kasih lihat telur behinder sebelumnya cuma benda dari 2 tahun guru favorit dia kasih coba cerita guru favorit dia dia quando bc9 mungkin ya mungkin kein mungkin ada preach emters Mungkin barangkali Anda mengenal atau... Tapi sebenarnya guru ini mengenal nggak? Mengenal, sangat mengenal. Sangat mengenal dan bahkan kenal. Ya udah, sempet coba. Langsung. Saya tidak terajar, tapi mengenal. Tidak terajar? Iya. Emang harus... Ibu bapak? Nggak, udah. Yaudah, kasihnya ibu lah. Ibu. Ibu. Ibu desi. Oke, ibu desi. Yakin ya? Saya memberi satu kesempatan lagi. Ini udah tetap-tetapan, nggak nyampe. Nggak, nggak, udah. Ewan tuh nyampe. Untuk yakin. Yakin, ibu desi udah ya? Oke, udah kasih lihat. Bu Nadia. Bahkan kenal, kenal banget. Nggak, sempet. Iya kan nih, guru favorit. Kan dibilang tadi. Tidak harus... Si Teh Nadia, ini senior aku. Iya. Ya, mah pas aku... Ya, tapi bener-bener favorit. Guru, kan? Guru. Masa angkatan kemudian nggak punya. Tapi kan udah tau sekarang. Sekarang kok. Kan udah jadi ribut. Hah? Oke, serang. Terang, serang. Oke, udah kalah ya. Nggak, NBA favorit. Tunggu nggak tau. Basket. Basket. Sama basket, mah. NBA. Favorit. Favorit. Ya nggak, pasti ada lah kayak. Ah, look. Keddie bisa jadinya. Atau siap. KD. Bener-bener kan. Emang dibalikin siwa. Misa apa? Cok, bikin berapa lama seseorang bikinin? Nggak, nggak. Apa, apa. Nggak ada yang ketebak satupun. Srimankari. Kairi. Kedi. Rispal. Rispal. Oke. Nah, kemana om? Jawab. Coba. Coba. Duh. Yakin? Yakin? Nah, di nomorong saya. Yakin? Berarti kan itu Tep. Salah. Ayo, makanya. Konten, wak. Jadi orang teh kalau mau konten. Ah, ini mah nggak ada kemistrinya. Di situ payu. Luka donjik. 77 bener luka donjik. Nomornya juga kelihatan. Luka donjik. Ya, nggak bisa. Belum ya, Sato. Nggak bisa. Oke, terakhir. Udah tempat nongkrong favorit di sekolah. Kan ada posisinya enak di kantin, di lapangan. Tempat nongkrong favoritnya Pirdan di sekolah. Udah nggak beres keunggungan. Nah, udah. Satu. Bener kan? Bener. Pirdan, thank you. Semangat terus. Apasah begini konten gini lagi, tukeran. Bisa, dijawab. Bisa. Terima kasih Reza, Pirdan. Kak Oki jujur, seneng. Pokoknya yang paling penting adalah kalian sebagai adik kakak harus harus paling support, paling sayang. Orang tua kita sudah mengajarkan kita ini. Bener banget. Ini yang harus kita jaga terus sampai ke kalian punya anak. Terapkan. Itu juga. Jadi termasuk IBL fans, siapapun yang punya keluarga, punya saudara. Itu yang paling utama dalam hidup kita semua. Jadi kita harus dekat sama mereka, harus sayang sama mereka. Pertanyaan ini selalu di IBL Man2Man adalah siapa yang sebaiknya kita undang di IBL Man2Man lagi? Reza panggilnya siapa kira-kira? Kaleb. Kaleb. Tapi enggak usah ke sini lagi. Sebenarnya ke sini juga lebih seru juga sih. Kumpulin semua anak-anak di 9. Di IBL itu banyak banget alumni SML IJ9 Bandung. Kalau boleh sebutin banyaklah daftar. Lucu itu seru kumpulin semua. Kalau mau gitu. Kalau gitu sekalian bikin reuni. Oke. Kirtan. Yesaya. Yesaya juga ya. Yesaya saudale ya. Saudale. Betul. Oke. Siap sampai gitu. Siap. Reza Pirdan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih udah tonton IBL Man2Man. Kita ketemu lagi di next episode. Dadah. Dadah.